Kepergian dan Nasihat Arka Setelah mencurahkan semua isi hatinya pada Mama Lisa dan juga Putri, hati Alexa terasa lega seakan-akan beban yang ada di pundaknya terangkat. Hatinya semakin yakin untuk memaafkan Dimas. Ia pulang ke apartemennya dengan perasaan yang berdebar-debar untuk menunggu hari esok, karena besok ia akan menyatakan perasaannya pada Dimas. Tunggu aku, Dim. Tunggu sampai besok karena kisah cinta kita akan dimulai. I love you, my best friend. Batin Alexa. Ia pun terlelap dalam mimpinya. Ia melihat dalam mimpinya seorang pria tampan yang selama ini dia kagumi, berdiri memakai baju putih dan menggenggam setangkai bunga tersenyum lembut ke arahnya. Ia melambaikan tangannya kepada Alexa. Dimas panggil Alexa senang. Kesini, sah. Ucap Dimas tersenyum lembut. Tunggu aku, Dim. Alexa berlari kecil ingin keluar dari taman bunga tersebut menuju ke jembatan tempat Dimas berada. Lama ia berlari, namun seakan-akan Dimas semakin menjauh darinya. Alexa semakin berlari kencang ketika melihat Dimas menjauh. Hatinya bergetar tak karuan. Tidak, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan menghilang lagi. Tidak, Dim, jangan pergi. Tunggu aku, Dimas. Tidak, tidak. Dimas teriak Alexa bangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Bahkan tanpa sadar, dirinya menitikan air matanya. Apa ini? Apa artinya mimpi ini? Tolong Tuhan, jangan lagi, jangan uji cinta kami lagi. Dilihatnya aja menunjukkan pukul 4 malam. Alexa bangun mengambil minumannya. Ia berjalan ke ruang tamu di apartemennya. Dilihat banyak foto berjajar rapi di ding-ding. Foto-foto miliknya dengan Arka dan Dimas. Dibelainya foto Dimas dan dirinya. Aku harap keputusanku ini tepat, Dim. Separa apapun luka yang kamu torehkan di hatiku, tak akan pernah sanggup menghapus rasa cinta di hatiku untukmu meskipun aku sudah mencoba membencimu. Liriknya memeluk foto tersebut dan kembali terlalap di sopa. Tak terasa, mentara kembali terbit menyenari belahan bumi di Indonesia. Seorang wanita cantik dan seksi sedang bercermin memilih baju yang cocok untuknya. Ia ingin memakai baju terbaiknya agar nanti ia tampil cantik di hadapan sang pujian hatinya dan pilihannya jatuh kepada jas warna biru muda, warna kesukaan sang pujian hati. Tak lupa pula ia memakai riasan natural hingga menambah kecantikannya. Ia berjalan gugup menuju ruangannya, berharap dapat bertemu sang pujian hati yang ruangannya sebelah dengan dirinya. Namun di saat sudah sampai, ia terkejut melihat Arka sudah masuk kantor karena pasalnya Arka masih libur empat hari lagi. Ar, kok kamu sudah masuk kerja? Bukannya kamu cuti semunggu ya? Tanya Alexa bingung membuat Arka menghalai nafas beratnya. Maunya gitu sih, sah. Tapi mau gimana lagi? Karena Dimas tiba-tiba mengajukan cuti, bahkan tak tanggung-tanggung cutinya dua bulan lamanya, sah. Dan sekarang aku hubungi, dia nomornya tidak aktif. Bahkan aku telpon ke rumahnya yang di Surabaya juga katanya Dimas tidak pulang. Entah kemana anak itu pergi. Keluh Arka pada Alexa. Dek, dunia terasa berhenti di sekitar Alexa. Napasnya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh, kakinya lemas, hingga ia terjatuh namun untungnya Arka menangkapnya. Sah, hey, are you okay? Tanya Arka khawatir merenggut tubuh Alexa, dilihatnya pandangan Alexa kosong. Tak lupa caran bening keluar dari sudut matanya, hingga membuat Arka khawatir pada sahabatnya satu ini. Ar, hiks, hiks, kemana perginya Dimas Ar? Aku mau Dimas, Ar. Hiks tangis Alexa pecah dalam pelukan Arka, sehingga membuat para karyawan menatap mereka. Arka dengan cepat membopong Alexa masuk ke ruangannya. Ia mendudukan tubuh Alexa di sopanya. Ia berjongkok di depan Alexa di genggam tangan sahabatnya itu dengan lembut. Kamu kenapa, sah? Bukankah ini yang kamu mau? Bukankah kamu mau Dimas menjauh dari hidupmu? Lalu setelah dia pergi, kenapa kamu sedih? Tanya Arka lembut. Gak, Ar. Aku gak mau Dimas jauh. Aku hilap saat itu, Ar. Kenapa dia menuruti kemauanku, Ar? Kenapa dia tidak di sini saja untuk memperjuangkan aku, Ar? Kenapa ia memilih pergi dariku setelah ia menyatakan perasaannya pada aku, Ar? Kenapa semuanya makin rumit, Ar? Wah, ucap Alexa menangis tesebukan. Sah, hey, look at me. Dengar, seorang pria tidak akan pernah sanggup berdekatan dengan wanita yang ia cintai, namun tak bisa dimilikinya. Apalagi setelah dirinya tahu kehadirannya tak diharapkan. Dimas pergi menjauh darimu karena ia tak sanggup melihat air matamu lagi. Dirinya tak sanggup berdekatan denganmu karena saat melihat dirimu, dia selalu terbayang kesalahan yang ia perbuat pada Musa. Dimas melakukan ini semua karena ia berpikir Bila dirinya menjauh dari hidupmu, maka hidupmu akan lebih berwarna tanpanya. Andai, Sah, andai sekali saja kamu berucap padanya agar tetap memperjuangkan maafmu, walaupun kamu tidak akan memaafkannya, Sah. Andai kamu tidak pernah menyuruhnya pergi, Sah, maka sekarang Dimas pasti memilih di sini untuk memperjuangkan Musa, karena kami pria adalah makhluk logika. Kalau kami disuruh pergi, ya pergi, walaupun sebenarnya kami tidak ingin. Namun apalah daya kami, tidak akan sanggup melihat wanita yang kami cintai menangis karena kehadiran kami di sisinya. Karena logikanya, jika seorang menyuruh kami pergi dari kehidupannya, maka otomatis yang ada di dalam benak kami para pria kalian membenci kami. Sedangkan kalian perempuan makhluk perasaan, segala sesuatu pasti diukur pakai perasaan. Kalau disuruh pergi, belum tentu pergi karena perasaan kalian yang paling penting. Walaupun kalian tersakiti ribuan kali yang namanya cinta tetap cinta, Sah, jadi sekarang berhentilah menangis. Pikirkan bagaimana caranya membawa Dimas kembali. Aku sebagai sahabatmu akan selalu mendukung keputusanmu. Aku juga bakalan cari tahu di mana Dimas berada. Jadi sekarang, hapus air matamu dan kembali semangat seperti Alexa yang dulu. Alexa yang pantang menyerah dalam mengejar cinta seorang Dimas yang dijuluki Dewa Es. Itu, nasihat Arka memberi motivasi pada Alexa. Kamu benar, Ar. Aku harus kembali semangat mengejar cintanya Dimas, si Dewa Es. Terima kasih, Ar, karena sudah mau membantuku. Karena sudah ada di saat aku susah maupun senang. Kamu sahabat terbaikku, Ar. Ucap Alexa menghapus air matanya dan kembali semangat. Ia tak akan menyerah. Ia akan mengejar Dimas dimanapun Dimas berada. Apalagi setelah ia tahu bahwa Dimas juga sudah mencintainya. Cuma satu yang ia doakan. Semoga rasa cinta Dimas tidak pernah berubah untuknya. Tapi kok bisa kamu subijang ini, Ar? Tanya Alexa bingung karena tak pernah dalam sejarah ia melihat Arka bicara sepanjang ini. Oh, semalam aku kurang kerjaan. Jadi aku nonton acaranya Mario Teguh dan Mama Dedeh. Jadi aku gabungin deh nansiat mereka berdua dalam urusan cinta. Gimana? Bagus kan? Kata-kata yang aku karang setelah belajar dari mereka. Jawab Arka polos membuat Alexa menjatuhkan rahangnya. Ada apa dengan Arka? Alexa Seminggu berlalu semenjak menghilangnya Dimas, namun Arka dan Alexa belum mengetahui keberadaannya. Alexa yang galau, ia hanya bekerja dan menjalani hari-harinya seperti mayat hidup. Tidak ada lagi senyum manis yang biasanya menemani hari-harinya. Seperti sekarang, ia hanya menjendarkan kepalanya di meja kerjanya. Berat, Arka datang dengan kemarahan. Ia melemparkan setumpuk berkas ke arah Alexa sehingga membuat Alexa terkejut. Ar, ada apa? Tanya Alexa terlonjak kaget. Bersikaplah formal nona Alexa. Tegas Arka dingin. Maaf, Pak. Ucap Alexa menunduk menyadari kesalahannya. Namun, bukankah bertahun-tahun mereka bekerja sangat jarang mereka berbicara formal jika sedang berdua lalu kenapa hari ini Arka berubah? Apa kamu tahu, Alexa? Gara-gara cara kerja kamu yang kurang peliti, kerjasama perusahaan kita dengan perusahaan, brilliant group di Perancis gagal. Dan itu semua disebabkan atas ketelodoranmu yang menyusun data-datanya. Bentak Arka marah. Dan apa kau tahu bahwa perusahaan kita ruginya miliaran rupiah, bahkan hampir menyentuh triliun? Apa kau tahu, ha? Bagaimana kau bisa teledor seperti ini hanya karena masalah percintaanmu itu? Sudah berapa kali saya tegaskan. Jangan bawa dunia percintaan ke kantor. Tapi kamu sepertinya tidak mengindahkan ucapan, saya sehingga begini jadinya kan? Lanjut Arka marah berdecak pinggang. Alexa yang mendengar kemarahan Arka hanya bisa mematung dengan tubuh bergetar. Semur hidup dirinya tak pernah melihat, Arka marah atau bahkan memuntak dirinya. Namun hari ini, karena ketelodorannya di kantor sehingga membuat perusahaan rugi, dirinya kena amukan Arka. Namun yang membuat Alexa bingung adalah tidak pernah Arka marah sedemikian rupa, hanya karena gagal dalam bekerja. Karena bagi seorang Arka, kenyamanan dalam persahabatan lebih penting dari kenyamanan bekerja. Maaf, Pak. Ucap Alexa menunduk tak berani memandang wajah Arka. Maaf, maaf. Kamu kira dengan kata maafmu itu uangku bisa balik, hah? Jawab sentak Arka. Tidak, Pak. Ucap Alexa bergetar, sudah menitikkan air matanya. Apa kamu mau bertanggung jawab, hah? Gertak Arka mendapatkan anggukan dari Alexa. Mau, Pak. Ucap Alexa mengangguk kepalanya dengan cepat. Bagus. Hari ini juga kamu berangkat ke Perancis. Ajukan permintaan maaf kepada CEO Brilliant Group. Lakukan berbagai macam cara agar mereka mau menerima kontrak kerja lagi dengan perusahaan kita. Tegas Arka menyeringai penuh misteri. Hah? Hari ini, Pak? Tanya Alexa polos mendungak kepalanya. Ya, hari ini. Alexa masa tahun depan. Gram Arka. Baik, Pak. Ucap Alexa tegas. Bagus. Kamu berangkat pakai jet pribadi saya biar cepat. Kamunya sampai di sana. Tegas Arka. Baik, Pak. Terima kasih. Ucap Alexa berusaha tersenyum. Jangan terima kasihnya sekarang, tapi nanti setelah kamu sampai di sana. Ucap Arka tersenyum penuh arti. Maksudnya, Pak? Tanya Alexa bingung, namun Arka tidak menjawabnya. Ia langsung keluar dari ruangan Alexa dengan senyum mengembang di wajahnya. Haduh, apa ektingku tadi keterlaluan ya? Karena aku lihat tadi tubuh Alexa sampai bergetar takut. Hahaha, tapi tak apalah. Sesekali berekting jadi antagonis seperti di dunia Nobel. Jika seharulkan melihat ektingku tadi, pasti dia merasa tersaingi. Batin Arka senang. Sedangkan Alexa setelah kepergian, Arka dirinya tertentu lemas di kursi kebesarannya. Ia menggigit jarinya karena gugup sekaligus takut melihat Arka untuk pertama kalinya marah padanya. Kesampet apa ya si Arka? Kok bisa marah segitunya? Batin Alexa. Ia pun segera memberaskan barang-barangnya untuk keberangkatannya ke Parancis. Ia padahal sangat malas ke negara tersebut. Karena negara tersebut negara tempatnya dulu menghabiskan waktu galaunya, di saat dirinya tahu bahwa Dimas sudah punya pacar. Dan sekarang dia kembali ke sana di saat dirinya galau ditinggalkan oleh Dimas. Ups, sungguh ironis kisah hidupmu. Itulah pikirnya. Sedangkan di sisi Arka, Ia sedang menerima telepon dari seorang yang nampaknya ia sedang berbicara serius. Atur sedemikian rapi, jangan biarkan keduanya sampai tahu, dan katakan juga pada CEO keberlian grup apa saja rencana kita, karena CEO keberlian grup adalah milik temanku Leo. Ucap Arka berbicara dengan orang tersebut. Setelah itu, dia menutup teleponnya dan kembali menelpon Leo sahabatnya. Sedangkan di sisi Alexa, ia sudah berada dalam jet pribadi Arka. Ia berusaha memujamkan matanya, berharap dirinya bisa tertidur sejenak, agar ia dapat mengistirahatkan pikirannya yang seminggu ini selalu memikirkan Dimas. Sedangkan di sisi lain, nampak seorang pria sedang duduk manis menikmati indahnya di dekat menara April. Ia tersenyum betir dikala melihat ke kiri kanannya, dipenuhi oleh pasangan muda yang nampak sedang kasmaran. Namun dirinya hanya sendiri ditemani oleh kesepian dan rasa rindu yang kian amut membuncah di dasar hatinya untuk wanita yang pernah ia sakiti sekaligus ia cintai. Apa kabarmu sah? Apa kamu sudah senang karena aku pergi dari hidupmu? Apa sekarang kau sudah bisa tertawa lagi? Kau tahu aku sangat merindukanmu, sah, namun aku cukup tahu diri bahwa aku tak layak menyimpan rindu ini di hatiku untukmu karena kau terlalu sempurna untuk pria egois sepertiku, batin Dimas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.